Intro Mengikuti perkembangan kasus gagal ginjal hingga menyebabkan kematian pada anak yang memiliki kandungan cemaran etilen glikol dan di etilen glikol yang di atas ambang batas pada obat sirup Pemerintah Kota Palembang mengadakan rapat pada Senin 24 Oktober 2022 di kantor Bapeda Sumsel Rapat ini membahas mengenai kasus gagal ginjal akut misterius yang sedang terjadi akhir-akhir ini Hari ini kita akan membahas saja bagaimana terkait masalah kasus yang cukup viral yang melanda Indonesia dan juga khususnya Kota Palembang karena memang sudah dari hasil laporan dari Biasa Kesehatan Kota Palembang ada 4 anak yang meninggal dunia mohon maaf, ada 4 anak kasus yang gagal ginjal tapi 1 orang meninggal dunia tentu ini mengundang rasa prihatin dan kita tidak mau hal ini terjadi kembali oleh karena itu langkah percepatan sudah kita ambil Alhamdulillah dari provinsi juga sudah membuat tim percepatan yang nantinya anggota tim itu juga bagian dari kawan-kawan Dinas Kesehatan Kota Palembang dan instruksinya sudah jelas karena berdasarkan instruksi dari BP POM, Republik Indonesia dan juga dari Kemenkes bahwa ada beberapa obat-obatan ya ada 4 atau 5 obat-obatan yang 3 sudah dinyatakan tidak boleh lagi beredar dan ada 102 yang obat-obatannya memang masih dalam kajian akan tetapi seiring dengan sampaikan tadi ya ikatan dokter anak-anak mereka berharap bahwa tidak untuk sementara tidak ada lagi resep obat berupa sirup jadi sampai ada penjelasan yang lebih pasti, lebih detail terkait masalah ini dari Kemenkes kita tidak lagi mengeluarkan atau kawan-kawan ini tidak lagi mengeluarkan obat berbentuk sirup untuk sementara dan BP POM juga nanti untuk bekerja sama dengan pemerintah yang ada dari provinsi maupun kota akan turun ke bawah untuk memastikan seluruh produk ini betul-betul tidak ada lagi di apotik yang ada di Kota Palembang nanti penjelasannya kita akan berikan ya rinciannya tentu nanti takutnya salah supaya kawan-kawan juga paham nantinya bisa kami berikan nanti informasi yang lebih detail terkait masalah obat-obatannya dan untuk 102 obat-obatan tadi masih dalam kajian dari Kemenkes jadi ada rahasia itu nggak buka rahasia ya sifatnya kita memang turun ke lapangan untuk memastikan bahwa barang-barang ini atau obat-obat yang berupa sirup ini tidak dijual dulu untuk sementara jadi ada tiga jenis obat yang memang tidak boleh lagi ada 107 obat yang memang masih dalam himbawan untuk tidak untuk sementara dijualkan dan memang sekarang ini ikatan dokter anak Indonesia juga anak ini tidak lagi ya tidak lagi mereset-meresetkan obat dalam bentuk sirup obat penawar ya nanti kan itu dari dokter ya nanti ini kan tadi sudah menjelaskan juga ada dokter spesialis anak yang kaitannya ginjal dan itu nanti tim dokter yang akan bekerja Alhamdulillah dari empat kasus itu cuma satu yang memang meninggal karena memang sudah terlambat sudah berapa hari tapi kalau untuk tiganya itu Alhamdulillah sudah sehat dan Insya Allah yang kalau pun misalnya masih ada Insya Allah kalau penanggulangannya cepat akan sembuh proses recallnya sendiri gimana bu obat-obat itu penarikannya apakah memang mekanismenya kita narik atau ada pihak dari pabrik dari BP POM dari BP POM penarikan memang BP POM dari industri nya juga jadi nanti kawan-kawan yang memang dari industri pabrik dan juga dari kawan-kawan dari BP POM ya nanti dibantu oleh Percepatan dari provinsi bapun kota kita akan turun bersama-sama untuk merikul semua obat-obatan yang memang sudah tidak boleh lagi dijual bebas secepatnya secepatnya ya Insya Allah dalam waktu tiga hari Insya Allah dalam ketiga hari semuanya sudah selesai jadi sedikit obat-obatan jenisnya di dalam jual beli dilarang dulu ya dilarang dulu kalau tiga obat itu wajib untuk ditarik tapi untuk 102 obat jenis yang masih dalam kajian atau dalam penelitian itu memang dilarang dulu dan kita sepakat dari ikatan dokter anak tadi bahwa untuk tidak lagi meresepkan dulu obat-obatan dalam jenis sirup bagaimana jika ada apotek yang akan masih menjual obat itu ya nanti BP POM maupun pemerintah yang ada ya dan kepolisian juga akan turun tentu saya yakin tidak ada apotek akan ditutup karena mereka juga tahu lah bahwa batas-batasnya mana yang boleh mana yang tidak karena memang ini kan pemberitahannya resmi dari Kemenikas dan juga Tepang Pemerintah Kota Palembang juga mengunjungi lokasi gudang distributor obat-obatan PT Belibis Muda Perkasa untuk memastikan jenis obat-obatan yang dilarang edar sementara waktu tidak disalurkan ke apotek-apotek di Kota Palembang Terima kasih sudah menonton!